Intro Sebagian besar warga desa Depok masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama. Kompor, apalagi gas LPG, belum banyak dikenal di sini. Kaum ibu kembali mengajak saya masuk hutan kali ini untuk mencari potongan kayu kering. Berapa banyak yang ibu butuhin tiap hari ini? Masakan pasti pagi, siang, sore, buat yang malam ya. Berapa banyak ibu? Tiga kali sehari. Bahwa segendongan apa seberapa banyak nih kita harus ngambil? Satu hari dua gendong. Dua gendong satu hari? Iya. Itu buat rumah doang? Tidak di Jawa? Tidak, tidak dijuang. Tapi mengambil kayu bakar tidak bisa sembarangan. Warga boleh mengambil kayu kering dari kebun orang lain. Namun, memotong dahan dan ranting yang masih hidup sangat dilarang. Saya benar-benar kagum. Kaum perempuan ini bekerja nyaris seharian penuh. Tanpa mengeluh, mereka melakukan berbagai pekerjaan untuk menutup kebutuhan keluarga. Para ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarga. Karena sebagian besar kaum laki-laki pergi merantau ke kota Garut dan Jakarta. Pendidikan yang rendah membuat mereka banyak menggeluti profesi pekerja kasar, misalnya buruh bangunan. Hal ini membuat kaum perempuan menjadi penopang nafkah keluarga. Mereka harus bekerja dua kali lipat lebih keras karena ada anak-anak yang membutuhkan makanan dan biaya sekolah. Bu pernah enggak kepikir untuk mau nyerah aja? Kan capek ini semua dikerjain gitu. Enggak, itu kan punya anak harus dibiayain, kan minta uang, harus butuh uang, harus kerja. Seharusnya disinilah dana desa berperan. Untuk membantu biaya pendidikan, pelatihan, serta menstimulus penyaluran potensi hasil bumi dari desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat ada lebih dari 11.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Garut. Salah satunya EIS, yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari nafkah. EIS juga harus mengurus sang bunda yang sudah sepuh dan menderita sakit. Tiga tahun ini, ibu bunda EIS tak kunjung sembuh dari penyakit batuk. Dan setiap ke dokter selalu bilangnya batuk. Dapat obatnya juga obat batuk. Ada diminta untuk periksa ini enggak? Ronsen atau periksa paru-paru gitu. Enggak ada. Berobat yang paling jauh kemana? Setelah puskesdes gitu, setelah puskesmas, ada rujukan lagi enggak? Enggak ada rujukan. Sang ibu kini telah berusia 70 tahun, dan sudah tak lagi mampu beraktifitas sama sekali. Mimpi EIS kini hanya satu, yaitu suatu hari nanti ia bisa merasakan perubahan berarti dalam hidupnya. Sama sekali tak mudah, hidup bertahan di tengah kondisi yang keras. Impitan ekonomi di tengah belenggu pandemi membuat perjuangan warga desa terasa semakin berat. Tapi, harapan terus bertumbuh dalam benak dan asa para perempuan desa Depok yang terbukti tangguh di gembleng keadaan. Terima kasih telah menonton!